Kalimat pertama Widodo Cahyono Putro setelah ditunjuk sebagai pelatih baru Arema FC Widodo Cahyono Putro resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Arema FC di sisa musim Liga 1 2023-2024 Coach WCP menggantikan pelatih Fernando Valente yang dipecat oleh manajemen Singo Edan Momen pengumuman antara pemecatan Fernando Valente dan penyambutan Widodo Cahyono Putro berselang waktu tak lama Di sela-sela latihan, mantan striker timnas Indonesia era 2000 awal tersebut memberikan wejangan kepada para pemain Widodo Cahyono Putro memberikan kiat bagi para pemain supaya terlepas dari jurang degradasi Saya datang ke sini, bukan sebagai pelatih yang hebat, saya tidak ada artinya kalau tanpa disupport oleh semua Maka kalau kita bersama, saya yakin kita masih bisa lolos dari zona ini, itu merupakan keyakinan saya Jadi ini bukan suatu tantangan buat saya, tapi ini merupakan keyakinan bahwa kita bisa Saya ingin sampaikan kepada tim ini, kita harus punya rasa kebersamaan, respek dan kerja keras Lalu tentunya sebagai orang beriman kita harus berdoa kepada Tuhan, tutup Widodo Cahyono Putro Icaka Diara bongkar sosok Fernando Valente Manajemen Arema FC memutuskan untuk mendepak Fernando Valente dari kursi pelatih usai pekan ke-23 Liga 1 2023-2024 berakhir Keputusan itu diambil setelah sebelumnya Arema FC kalah telak dengan skor 1-4 Satu yang menjadi sorotan soal curhat Icaka Diara selama bermain untuk skuad Singo Edan yang dilatih Fernando Valente Kontrak Icaka Diara bersama Arema FC selesai di sela putaran kedua Liga 1 2023 Sebelumnya, Icaka Diara diibaratkan seperti sebuah perahu yang terombang ambing di lautan Saat putaran kedua dimulai, nama Icaka Diara sudah tidak masuk dalam daftar susunan pemain ketika Arema FC berlaga Tapi namanya masih terdaftar resmi sebagai pemain Arema FC di website resmi PT LIB Icaka Diara juga masih terlihat di dalam latihan tim Arema FC Namun dia tidak dimainkan oleh pelatih Arema FC, Fernando Valente Dalam komentar Instagram Resme Club, Icaka Diara mengomentari kepergian Fernando Valente dari Arema FC Icaka mengatakan jika dirinya sempat mendapatkan perlakuan rasis dari sang mantan pelatih tersebut Ini sangat bagus, sekarang Arema bisa kembali seperti semula karena pelatih ini tidak tahu apa-apa Arema memiliki pemain bagus tapi pelatih tidak tahu bagaimana menghadapi pemainnya Pelatih yang tidak menghormati pemain tersebut pelatih rasis yang tidak menyukai orang kulit hitam Hatiku bersama Arema, dan semoga sukses mempertahankannya dan aku yakin Arema akan keluar di zona degradasi Aremania selamanya, ungkapnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!